Halo, perkenalkan saya Atisam Sakhariska dengan NPMG 1A017002 dan partner saya Dhani Prihandoko dengan NPMG 1A07010 Jadi, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang sentimen analisis menggunakan metode LSTM Long Short Time Memory Nah, jadi kita masih menggunakan dataset yang sama pada metode-metode sebelumnya dari Logistic Regression dan SVM itu masih menggunakan dataset IMDW Review Jadi, yang kita perlukan untuk pertama kalinya itu kita mengimport seluruh data library yang diperlukan seperti TensorFlow, Pandas, Numpy Nah, kemudian setelah itu kita menampilkan dataset IMDW Review dalam bentuk grafik yaitu membagi dua data tersebut menjadi data positif dan data negatif yaitu di sana bisa lihat di grafik ada 25.000 data positif dan 25.000 data negatif yang mana pada data positif itu sentimen analisisnya 1 sedangkan negatif itu 0 Nah, kemudian kita membagi data tersebut menjadi data training dan data testing Nah, kemudian di data training dan testing ini kita menggunakan 40% data training dan 20% data testing Nah, selanjutnya kita menggunakan proses tokenizer yang dimana sudah jelaskan sebelum-sebelumnya Nah, berikutnya adalah inisialisasi dari layer-layer yang akan kita gunakan pada LSTM pada LSTM itu sendiri, terdapat 7 layer yang pertama ada embed, kemudian bidirectual, dropout, dance, dance1, dropout1, dan dance2 dari 7 layer ini terdapat kejelasan bahwa berapa banyak shape yang akan digunakan yang kemudian ditotalkan menjadi sebanyak ini pada parameternya yang kemudian proses itu akan di-compile dalam bentuk model yang pertamanya untuk 7 layer ini telah kita inputkan ke dalam variable model yang kemudian variable model ini akan diproses untuk mencari bagaimana matrix itu seberapa besar akurasinya selama 30 kali proses jadi setelah dilakukan sebanyak 30 kali proses segerapalah banyaknya akurasi terhadap validasi loss dan validasi akurasinya serta akurasi dan lossnya kemudian kita tampilkan data yang sudah kita proses sebanyak 30 kali ini menjadi dalam bentuk grafik yang data grafik pertama ini adalah tentang training dan validasi akurasi jadi training akurasi ini dalam 30 kali percobaan itu meningkat dan sedangkan validasi akurasi dia meningkat tapi setelah itu dia datar tidak mengalami perubahan secara signifikan nah untuk berikutnya adalah training dan validasi loss jadi kita akan menghitung data lossnya yang dimana pada training loss ini dia selama 30 kali percobaan data semakin menurun yang artinya training lossnya semakin menurun hingga proses percobaan ke 30 kali sedangkan pada validasi lossnya dia meningkat hingga 0,7 pada percobaan ke 30 kalinya dan jadi pada proses akhir ini terdapat data bahwa training akurasinya terdapat 0,98 dan sedangkan validasi akurasinya terdapat nilai 0,87 E aí juga